Membunuh Dengan raungan tuan kekaisaran, lima naga ungu mengepakkan gigi dan cakarnya, dan meraung turun dari langit menuju Jike. Sebelum naga tiba, kekuatan takasat mata yang menekan langit dan bumi telah terkunci di dalam diri Jike. Dia sangat sulit berjalan, sulit bergerak, dan tidak dapat melarikan diri dalam sekejap. Pada saat kritis, dia hanya dapat menggunakan senjata ajaib batu sumber, menggunakan keterampilan unik kartu. Nirwana terbakar Wajahnya serius dan minuman rendah, tubuhnya mengeluarkan api nirwana yang tak ada habisnya, ditanamkan ke dalam senjata batu sumber. Dia mengepalkan pistol batu sumber dengan kedua tangannya, dan mencoba yang terbaik untuk menusuk langit. Tiba-tiba, senjata batu sumber meledakkan lima pilar api yang menyelaukan. Boom! Lima api nirwana masing-masing menghantam lima naga ungu, dan mengeluarkan suara keras yang mengguncang langit. Dalam sekejap, naga cahaya ungu dan kolom cahaya api suci hancur, dan menjadi pecahan cahaya dalam jumlah besar, tersebar di langit. Gelombang kejut yang menghancurkan langit dan bumi, terbungkus dalam api nirwana yang membakar segala sesuatu, menyapu radius 3000 li. Tiba-tiba, gunung, sungai, dan hutan dalam jarak 3000 mil terbakar habis. Bumi hangus hitam dan menjadi abu dan menjadi reruntuhan. Jike dan Kaisar juga terguncang. Keduanya kesakitan, mengeluarkan darah dari tujuh lubang, terbang ratusan mil jauhnya dan menghancurkan reruntuhan. Bang! Bang! Di atas reruntuhan tanah hitam hangus, ada dua lubang besar lagi, serta cipratan tanah dan batu. Guru Kaisar menemui akhir yang buruk. Dia terbatuk-batuk beberapa kali, membuka mulutnya untuk mengeluarkan beberapa suap darah, lalu keluar dari reruntuhan. Pelayan terkutuk, kekuatannya jauh lebih rendah dari kita. Bagaimana dia bisa dikalahkan oleh kedua belah pihak? Apa kekuatan api ilahi yang dia keluarkan, yang begitu mengerikan? Kaisar terkejut dan marah. Di saat yang sama, ada rasa malu yang kuat di hati saya. Penguasa kekaisaran Klanfantian dilukai oleh seorang wanita manusia yang tidak disebutkan namanya. Jika kejadian ini tersebar, bagaimana wajahnya bisa diselamatkan? Tidak, aku harus membunuh pelayan itu hari ini. Jika saya bahkan tidak bisa menyelesaikan masalahnya, bagaimana saya bisa menjelaskannya kepada Kaisar? Kaisar meninggalkan semua pikirannya dan hanya menyimpan satu pemikiran ini. Dia menggunakan kekuatannya untuk menekan lukanya, mendapatkan kembali kekuatannya, dan bergegas menuju Jike dengan cara yang mematikan. Pada saat ini, Jike telah meninggalkan reruntuhan, berubah menjadi acahaya kemasan, dan melarikan diri ke arah timur. Wah! Alasan mengapa dia melarikan diri bukan karena dia takut dengan kekuatan Kaisar. Bahkan, jika dia putus asa untuk bertarung, dia akan mampu bertarung dengan Sang Kaisar. Kaisar! Tapi dia tidak melakukannya. Karena dia selalu mengkhawatirkan keselamatan Yu Nyao. Dia tahu bahwa Yu Nyao tidak bisa menjadi saingan Kaisar. Saat ini, Yu Nyao sedang dikejar oleh Kaisar Agung yang telah melarikan diri puluhan ribu mil ke timur. Dia tidak bisa membuang waktu dengan Tuhan Kekaisaran. Dia harus membantu Yu Nyao dan bekerja sama untuk menghadapi Kaisar. Sua! Jike, dengan penuh kekhawatiran, terbang melintasi langit dan langsung menuju ke timur. Dua ratus mil di belakangnya, Kaisar juga kembali kepada Tuhan dan meraung untuk mengejarnya. Kemana pun kamu pergi. Aku akan mengambil nyawamu. Namun, Jike menutup telinga terhadap kata-kata Kaisar dan tidak peduli sama sekali. Dengan bantuan kecepatan senjatanya, dia akan meledak secara ekstrim. Setelah beberapa saat, Kaisar dibuang olehnya. Kaisar merasa malu dan marah, dan buru-buru mempersembahkan korban kepada kapal dewa dan membawanya untuk mengejar. Pada saat yang sama, 30 ribu mil jauhnya di pegunungan yang luas. Yu Nyao berubah menjadi seberkas cahaya bintang dan berlari kencang di langit. Dia terluka parah dan mengenakan gaun panjang yang compang kemping dan berlumuran darah. Sanggul di bagian atas kepala sudah bengkok, dan sutra hijau sepanjang pinggang juga berantakan. Lukanya sangat serius, wajahnya yang cantik dipenuhi kabut darah, dan sudut mulutnya masih mengeluarkan darah. Bahkan kekuatan sucinya dengan cepat memudar, dan kekuatannya menurun. Semua organ dalam setajam pisau, dan jiwa juga sangat lelah. Tapi dia menekan bibirnya erat-erat, menahan lukanya, dan melaju ke timur. Dia berencana memimpin kaisar meninggalkan kerajaan Taihau dan memasuki seratus ribu gunung. Seratus ribu gunung, luas pegunungan jutaan mil, terletak di persimpangan tiga kerajaan. Itu selalu tidak dapat diakses dan keras. Hanya dengan memimpin kaisar agung kesana kita dapat menghindari korban yang tidak bersalah sebanyak mungkin. Namun, jaraknya masih satu juta mil dari seratus ribu gunung. Meski dia terus bergerak, butuh tiga hari untuk sampai ke sana. Memikirkan hal ini, dia merasakan ketidakberdayaan yang kuat di dalam hatinya. Dia khawatir, dalam kondisinya saat ini, akan sangat sulit untuk mencapai seratus ribu gunung. Di langit dua ratus mil di belakangnya, kaisar agung mengejarnya. Postur tubuhnya percaya diri dan tenang, tangannya berada di belakang, dan dia melangkah keluar seratus mil jauhnya, dan sosoknya terus bersinar di langit. Terlebih lagi, dia bertarung dengan Yunyao selama ribuan gerakan, dan tidak ada bekas luka di sekujur tubuhnya. Bahkan kekuatan sihirnya tidak memakan banyak, dan dia masih mempertahankan kondisi puncaknya. Di matanya, Yunyao ditakdirkan mati, dan tidak selamat. Alasan mengapa dia tidak menggunakan keahlian uniknya untuk membunuh Yunyao adalah untuk memaksa Yunyao ke dalam situasi putus asa dan melihat apakah dia akan meminta bantuan Jitian Sing. Segera, tiga hari berlalu. Dalam tiga hari ini, Yunyao ditangkap sebanyak tujuh kali. Setelah tujuh kali serangan dewa, Kaisar menghajar Yunyao hingga babak belur. Dia penuh luka, berdarah, dan gaun putihnya basah kuyuk. Dia menderita pukulan yang sangat berat sehingga kekuatan sucinya sangat lemah dan jiwanya juga rusak parah. Dia hanya memiliki 40% dari kekuatannya yang tersisa, dan dia berada di akhir kekuatannya. Dia tidak bisa menahan serangan Kaisar. Ketika Kaisar Agung menyusulnya tujuh kali, dia hampir dibunuh oleh Kaisar. Di saat kritis, Jike lah yang mengejar dan membantunya menangkis serangan fatal tersebut. Akibatnya, Jike, seperti dia, terluka parah oleh Kaisar Agung, dan nyawanya dalam bahaya. Untungnya, mereka akhirnya lolos dari kerajaan Taihau dan memasuki 100 ribu gunung. Ada pegunungan yang terus-menerus di segala penjuru, dan langit serta bumi penuh dengan puncak yang mengjulang tinggi. Yunyao dan Ji kesama-sama merasa lega. Namun, Kaisar Agung tiba-tiba melaju dan menyusul. Waktumu sudah habis. Gunung ini adalah tempat di mana kamu mengubur tulang-tulangmu. Dengan suara dingin tanpa ekspresi, Fadatian dengan berani mengangkat tinjunya dan membuat dua tinju gunung, yang ditujukan pada Yunyao dan Jike. Sua, sua. Tinju bundar berwarna ungu tiba-tiba menerobos langit dan membunuh di depan Yunyao dan Jike. Keduanya berlumuran darah, lemah dalam kekuatan dan tidak mampu melawan. Melihat, mereka akan terkena serangan ungu tinjur ringan dan hancur berkeping-keping di tempat. Di saat kritis, Yunyao dan Jike tidak panik, dan ekspresi mereka masih tenang. Mereka saling berpandangan dan berpelukan. Keke, tugas kita sudah selesai, jadi kita hanya bisa memimpin mereka ke sini, kata Yunyao dengan suara tak berdaya. Yah, kita semua terluka parah. Kita harus mundur dulu baru mencari solusi. Chiko menggema. Setelah itu, dia akan menggunakan metode rahasianya untuk berkomunikasi dengan sembilan surga dan sepuluh pagoda Jue di Sengsu. Begitu dia membacanya, dia dapat membawa Yunyao kembali ke pagoda dalam sekejap. Namun pada saat ini, perubahan besar terjadi di Pegunungan. 2642 Area Inti dari Dunia 5 Elemen Di dalam bola cahaya kemasan, Jitiansing masih terbaring di puncak emas. Dia mengalami koma sejak dia mengeluarkan darah Raja Tuhan dan melakukan seni pengorbanan darah. Sejauh ini, dia tidak tahu sudah berapa lama dia koma. Mungkin 3 atau 5 hari, atau 3 atau 5 bulan, atau 3 atau 5 tahun. Saat itu, dia kehilangan 70% darah dewanya, api kehidupan hampir padam, dan tubuhnya hampir terfragmentasi. Dia berada di ambang kematian. Namun, selama periode ketidaksadarannya, darah ilahinya berubah menjadi ribuan tetes darah, yang menembus ke puncak gunung emas dan secara diam-diam memurnikan pembuluh darah dunia yang tak terhitung jumlahnya. Dengan darah ilahi sebagai jembatan, dia menjalin hubungan darah dengan dunia 5 elemen. Kehidupan dan rohnya berhubungan erat dengan 5 elemen dunia, dan ada serta mati bersama. Secara alami, gunung emas juga melepaskan kekuatan dunia luas untuk memberinya makan kembali. Api hidupnya menyala kembali, kekuatan dan umur panjangnya mulai bertambah, dan lukanya pulih dengan cepat. Bagaimanapun, dia adalah satu dengan dunia 5 elemen. Jika dia mati, dunia 5 elemen juga akan hancur. Demikian pula, jika dunia 5 elemen dihancurkan, hidupnya akan berakhir dan langsung mati. Hubungan simbiosis yang ajaib dan istimewa seperti ini sangat jarang terjadi di alam semesta. Namun di dunia ketuhanan, hal seperti itu bukanlah hal yang aneh. Karena ada banyak orang kuat di dunia ilahi, mereka akan memurnikan sebuah bintang dan menganggapnya sebagai bintang takdir mereka sendiri. Khususnya mereka yang mengamalkan jalan keimanan, kebanyakan dari mereka akan berusaha memurnikan bintang kehidupan. Mereka akan menempatkan ratusan juta makhluk hidup pada bintang kehidupan, dan membiarkan mereka percaya dan menyembahnya. Semakin kuat kekuatan semua makhluk hidup, semakin kuat pula kekuatan keyakinannya. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kekuatannya, para dewa tersebut akan mendorong reproduksi makhluk hidup, membantu ratusan juta makhluk hidup untuk membuka pikiran dan mengembangkan seni bela diri. Situasi Jitiansing saat ini mirip dengan para dewa itu. Namun, dia tidak mengamalkan jalan keyakinan dan tidak dapat menyerap kekuatan dahsyat dari makhluk di dunia lima elemen. Seiring berjalannya waktu, luka Jitiansing berangsur-angsur sembuh. Kekuatan dunia yang kuat tidak hanya membuatnya pulih dari cederanya, tetapi juga melihat peningkatan tajam dalam Sou Yuan mencapai sebanyak seratus ribu tahun. Apalagi kekuatannya juga pulih dengan cepat. Dari tingkat pertama ke tingkat kedua, dan kemudian ke tingkat ketiga. Ketika dia perlahan-lahan sadar dan sadar, dia menemukan bahwa kekuatannya telah mencapai enam tingkat keadaan Tuhan yang sejati. Dibandingkan dengan sebelum dia koma, dia tidak hanya memulihkan kekuatannya, tetapi juga meningkatkan ranah gandanya. Ini benar-benar kegembiraan yang tak terduga, panen yang luar biasa. Jitiansing sangat gembira, dan pada saat yang sama, dia merasakan situasinya sendiri dengan hati dan pikirannya. Sesaat, dia melihat situasinya sendiri. Tidak hanya lukanya yang sembuh, kekuatan dewa menjadi lebih kuat dari sebelumnya, tubuh dewa juga menjadi lebih kuat. Terlebih lagi, dia menemukan hal yang menarik. Ketika dia datang ke dunia, dia akan memeriksa pikirannya melalui hatinya. Di alam liar, puluhan ribu hewan raksasa purba, seperti air pasang, menyerbu padang rumput yang luas, membuat suara langkah yang mengguncang bumi. Prajurit Org yang tak terhitung jumlahnya mengenakan kulit binatang dan dipersenjatai dengan busur dan anak panah sedang berburu monster di pegunungan dan sungai. Di benua Kutub Timur, ribuan gerbang berdiri di pegunungan dan sungai, dan banyak kota terletak di antara sungai dan ladang. Para sarjana memasuki sekolah, seni bela diri memuja zongmen, pedagang dan penjaja menyeberang jalan, dan pelindung negara berbaris di medan perang. Di benua Gurun Utara, terdapat hamparan es yang tidak berubah selama 10.000 tahun, gunung es besar yang bertahan selama jutaan tahun, dan banyak monster berambut putih bersilangan di antara mereka. Ratusan juta orang di Gurun Utara, terbungkus kulit beruang putih, berpindah-pindah antara es dan salju. Di antara ribuan kota putih yang dibangun oleh es dan salju, terdapat lampu dan kuil yang cemerlang. Benua langit suan, terkadang matahari menggantung tinggi, dan kemudian badai, lautan langit yang tak berujung memicu gelombang, mengalir deras ke ribuan kota pesisir. Seni bela diri yang kuat bergandengan tangan, dengan kekuatan besar untuk menahan angin dan hujan, untuk melindungi perdamaian satu pihak. Di masa makmur, Zhong Zhu lebih makmur dan kaya dari sebelumnya, dan peradaban serta seni bela diri berkembang pesat. Di tanah Shen Wu, ada Zhongling Yuksiu, Ming Shan dan Sius Hui di mana-mana. Orang-orang dari semua kelompok etnis hidup dan bekerja dalam damai dan kepuasan, dan seni bela diri sangat kuat. Kerajaan Surgawi dan Kerajaan Luosui damai, tetapi di Kerajaan Taihau, orang-orang menjadi panik dan berlarian. Kondisi lokal dan adat istiadat berbagai benua serta berbagai pemandangan pegunungan dan sungai melayang di benak Jitiansing seperti aliran cahaya dan ilusi. Setiap adegan, setiap gambar, sangat jelas dan nyata. Seolah-olah dia pernah ke sana secara langsung. Pemandangan ajaib seperti itu membuatnya sangat terkejut dan gembira. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, Ya Tuhan, aku tiba-tiba mengendalikan lima benua. Memang benar bahwa pikiran Jitiansing menghubungkan lima benua di Alam Liar, Kutub Timur, Gurun Utara, Tiansuan, dan Shen Wu melalui konteks dunia. Dia tidak hanya dapat melihat setiap sudut dari lima benua, tetapi juga mengontrol semua pergerakan di lima benua. Sekalipun dia hanya perlu menggerakkan pikirannya, dia dapat merusak kedamaian lima benua dan mengubah pola gunung dan sungai. Sua. Dia mempunyai gagasan bahwa gunung es seluas 10.000 li di Gurun Utara akan runtuh menjadi es dan salju. Pemikiran lain adalah bahwa hutan luas di Kutub Timur akan terkubur di dalam tanah dan menjadi jurang yang sangat besar. Dia berpikir lagi. Di antara 100.000 gunung di daratan Shen Wu, puluhan puncaknya ditelan bumi yang luas, memicu gempa bumi yang dahsyat. Jitiansing sangat puas dengan kemampuannya mengendalikan lima benua dan mengubah dunia dengan satu pikiran. Dalam keadaan kesurupan, dia sepertinya kembali ke puncak, kembali ke masa ketika dia menjadi Raja Paradewa. Hal yang sama juga terjadi ketika langit dan bumi runtuh, membuat bintang-bintang melambai keluar. Tertinggi, maha kuasa. Jitiansing tenggelam dalam kegembiraan ini, tetapi tiba-tiba merasakan fluktuasi kekuatan yang luar biasa di antara 100.000 gunung di tanah Shen Wu. Fluktuasi kekuatan yang kuat itu, cukup untuk mengguncang dunia, langsung menghancurkan puluhan ribu mil gunung dan sungai. Bukan itu yang bisa dilakukan seorang pejuang, tapi kekuatan para dewa. Jitiansing tertegun sejenak, lalu mengerutkan kening, dan pikirannya terkunci di area 100.000 pegunungan. Pemandangan 100.000 gunung segera terlintas di benaknya. Ada gunung-gunung mengjulang tak berujung, hampir 100.000 puncak yang menembus awan dan sungai berkelok-kelok di antara pegunungan. Pikirannya dengan cepat menyapu ribuan gunung dan segera menemukan sumber fluktuasi kekuatan ilahi. Di pegunungan hijau subur, ada dua bayangan anggun terbang di langit. Wajah mereka cantik, dan seluruh tubuh mereka penuh kekuatan magis. Namun, mereka terlihat sangat malu dan jelas terluka parah. Di langit tidak jauh dari mereka, ada seorang pria kuat dari klan langit yang memotong, bertubuh tinggi dan berpenampilan seperti naga dan kuda. Dia mengejar dan membunuh dengan penuh semangat. Setelah melihat kemunculan ketiga orang tersebut, pupil Jitiansing mengecil dan matanya meledak. 2643. Kaisar Agung Hanya sesaat, Jitiansing mengenalinya. Pria kuat dengan rambut ungu adalah Kaisar Agung. Dan dua wanita cantik dan menawan dari umat manusia itu adalah Jike dan Yunyao. Akhirnya menemukan dunia lima elemen dan membalaskan dendamku. Tak heran jika masyarakat kerajaan Taihau panik dan mengungsi dalam jumlah besar. Pastilah Kaisar yang menebang langit untuk menciptakan kekacauan dan membunuh orang. Saya sedang tidur di inti dunia. Yao Yao dan kekeke tidak punya pilihan selain melawan Kaisar. Sayangnya, kekuatan mereka terlalu lemah, bahkan jika mereka bergandengan tangan, mereka tidak dapat mengalahkan Kaisar. Pikiran Jitiansing dengan cepat melontarkan ide-ide ini, dengan cepat menebak apa yang terjadi. Pada saat ini, dia melihat bahwa Kaisar Agung telah bergerak dan memukul dua tinju cahaya ungu seukuran gunung. Tinju yang menghancurkan langit dan bumi mengunci nafas Yunyao dan Jike, dan menghalangi dunia ribuan mil. Yunyao dan Jike terluka parah dan tidak bisa melarikan diri sama sekali. Menonton, dua orang akan terkena tinju cahaya ungu, tidak mati juga terkena pukulan keras. Pada saat kritis ini, Jitiansing sangat marah dan tanpa sadar memanipulasi langit dan bumi dan melancarkan serangan balik. Boom! Dua puncak hijau tua, setinggi ribuan kaki, tiba-tiba naik dan terbang ke langit untuk menghalangi di depan Yunyao dan Jike. Bang! Bang! Saat berikutnya, dua kepalan cahaya ungu menghantam gunung Kianzang dan mengeluarkan suara yang memekakkan telinga. Seiring dengan gelombang suara yang mengguncang bumi, kedua puncak tersebut juga berubah menjadi debu dan kerikil di seluruh langit, tersebar di langit. Ratusan mil ditutupi oleh debu, pasir dan batu, dan dunia kacau. Tinju cahaya ungu dari Kaisar Agung diblokir seperti ini. Dia tertegun di tempat, mengerutkan kening dengan keraguan dan mencari sesuatu. Dengan kekuatan dan visinya, kita dapat melihat bahwa ini bukanlah serangan balik dari Yunyao dan Jike. Pasti ada seseorang yang bersembunyi di kegelapan untuk membantu Yunyao dan Jike memblokir Tinju tersebut. Yunyao dan Jike juga memahami hal ini. Mereka tertegun sejenak, menunjukkan ekspresi bingung di wajah mereka. Mereka tidak mau mengerti siapa yang harus membantu dalam kegelapan. Jawaban pertama yang ada di benak mereka adalah Ji Tianxing. Namun mereka semua tahu bahwa Ji Tianxing telah menyelam jauh ke dalam inti bumi selama bertahun-tahun. Selain itu, mereka mencari sekeliling dengan akal ilahi, dan tidak merasakan nafas Ji Tianxing. Tidak ada tanda-tanda Tianxing dalam jarak 30 ribu mil. Seharusnya dia tidak membantu kita. Selain saudara Tianxing, siapa yang akan membantu kita? Siapa yang begitu kuat sehingga dia bisa menahan serangan Kaisar Agung? Yunyao dan Jike sama-sama mengerutkan kening, berpikir dalam hati. Pada saat ini, Kaisar Agung juga menebak jawabannya, yang sebagian besar adalah Ji Tianxing. Namun dia melihat sekeliling, tetapi dia tidak menemukan nafas Ji Tianxing, dan beberapa tidak yakin. Oleh karena itu, dia sekali lagi melambaikan tangannya dan membelah dua pedang umu langit terbuka untuk membunuh siang Yunyao dan Jike. Ji Tianxing, beraninya kamu, binatang kecil yang tercelah, muncul untuk berperang. Dengan raungan menghina dari Kaisar Agung, gelombang suara yang bergulung bergema di antara langit dan bumi. Bila umu keitian sepanjang 2.10 mil juga mengunci nafas Yunyao dan Jike, dan memotongnya. Di saat kritis, Jike memegang erat tangan Yunyao dan siap kembali ke pagoda kapan saja. Namun keduanya berharap melihat apakah orang yang membantu secara diam-diam itu akan melakukannya lagi. Hasilnya, mereka tidak kecewa. Jauh di dalam bumi, terjadi ledakan besar. Sesaat kemudian, magma merah tua tak berujung mengembun menjadi dua pilar api, yang menjulang dari dasar bumi. Bang, bang. Dua pilar api merah tua menghentikan langit membuka bila ungu, dan mengeluarkan dua suara yang mengguncang bumi. Bila ungu keitian runtuh di tempat dan berubah menjadi ratusan juta pecahan cahaya ungu tersebar di langit. Gelap tiang api merah juga terfragmentasi dan berubah menjadi kepulan api yang menutupi langit. Pada saat yang sama, ada dua pilar magma yang keluar dari bumi di kaki Kaisar Agung, dan mereka dilemparkan ke arahnya. Wajah Kaisar berubah, dan seringai menghina muncul dari sudut mulutnya, dan dia mengangkat kakinya untuk menginjak-injaknya. Binatang kecil, hanya itu yang harus kamu lakukan. Sungguh mengecewakan. Saat dia berbicara, kedua kuku depannya melangkah keluar dari bayangan dua kuku kuda gunung, dan menghantam kolom magma. Boom! Dengan suara keras, kolom magma api dihancurkan, berubah menjadi api yang mengalir dalam jumlah besar, tersebar di bumi ribuan mil. Tiba-tiba, lebih dari selusin puncak dan hutan yang tak terhitung jumlahnya terbakar, dan langit menjadi merah, dan asap mengepul. Antara langit dan bumi, terdengar suara dingin penuh amarah. Kaisar Agung, kamu anjing tua yang tidak kompeten, bahkan jika kamu menyelinap ke dunia lima elemen, apa yang dapat kamu lakukan? Gelombang suara yang dalam dan kuat bergema tanpa henti antara langit dan bumi. Mendengar hal tersebut, ketiga pria yaitu Kaisar Agung, Yunyao dan Jike, semuanya mengubah wajah mereka. Yunyao dan Jike menatap dengan mata besar, memperlihatkan mata yang luar biasa, namun wajah cantik mereka penuh warna kejutan. Mereka berdua terkejut sekaligus senang. Mereka tidak percaya bahwa orang yang melakukan gerakan rahasia itu sebenarnya adalah Jitiansing. Kaisar Agung itu berkulit hitam dan biru, matanya yang marah bersinar dengan cahaya dingin, dan seluruh tubuhnya terangkat. Jitiansing, benar saja, kamu binatang kecil sedang mempermainkanmu. Apakah menurutmu bersembunyi di kegelapan dan menggunakan keterampilan kecil ini dapat menahan serangan Kaisar? Sungguh naif. Kaisar menasihatimu untuk keluar dan mati secepat mungkin. Kalau tidak, Kaisar ingin Anda melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana kedua wanita itu disiksa dan dibunuh oleh Kaisar. Dengan raungan marah, Kaisar Agung memasang segel di telapak tangannya dan menggunakan keterampilan sihirnya untuk menghancurkan surga dan bumi, menyerang Yunyao dan Jike. Kemarahan melanda langit. Dengan raungan Kaisar Agung, telapak tangannya memancarkan cahaya ungu tak berujung, terkondensasi menjadi ribuan pisau, senjata, pedang, dan tombak, tersebar ke segala arah. Sua-sua. Ribuan lampu ungu berkelap-kelip dan pedang menyala, dan mereka segera membentuk susunan besar 3000 li untuk menyegel bagian langit dan bumi ini. Kaisar Agung memutuskan untuk memenjarakan Yunyao dan Jike dengan susunan Dewa Pemotong Langit, sehingga mereka tidak punya tempat untuk melarikan diri. Dia membunuh Yunyao dan Jike di barisan pertempuran. Ji Tianxing hanya bisa menonton dalam kegelapan, tapi dia tidak bisa ikut campur. Bahkan jika Ji Tianxing menyerang, sulit untuk menghancurkan susunan Dewa Pemotong Langit, dan dia tidak dapat diancam sama sekali. Metode ini dapat digambarkan sebagai yang terbaik dari kedua dunia. Di saat kritis, suara Ji Tianxing segera terdengar di benak Yunyao dan Jike. Yaoyao, kekeke, lukamu terlalu serius untuk bertahan. Kembalilah ke pagoda untuk menyembuhkan lukamu. Aku akan merawatnya. Yunyao dan Jike tertegun sejenak dan bertanya dengan satu suara, kita melarikan diri, lalu apa yang kalian lakukan? Suara Ji Tianxing menjawab di benak mereka, jangan khawatirkan saya. Di dunia lima elemen, saya tak terkalahkan. Kecuali dia bisa menghancurkan seluruh dunia, dia tidak akan menyakitiku sedikitpun. 2644. Balasan Ji Tianxing membuat Yunyao dan Jike tertegun sejenak. Keduanya saling memandang dengan terkejut dan ragu. Meskipun mereka tidak mengerti arti dari Ji Tianxing. Tapi mereka sangat mempercayai Ji Tianxing. Karena Ji Tianxing berani mengatakan demikian, pasti ada alasannya. Melihat, ribuan pedang dan pedang menyelimuti tiga ribu li, mengembunkan tirai cahaya yang menghalangi langit dan matahari. Arai dewa pemotong langit akan segera terbentuk, dan kekuatan penindasan yang tak terlihat telah jatuh dari langit. Pada saat kritis seperti itu, Yunyao dan Jike tidak lagi ragu-ragu, dan pada saat yang sama, mereka berkata satu sama lain, Tianxing, kami akan mundur dulu. Anda harus berhati-hati. Ketika suara itu jatuh, pikiran Ji kebergerak dan menghubungi roh pagoda 9 hari 10 jui. Sua. Dengan kilatan emas, dia dan Yunyao menghilang. Saat berikutnya, kedua pria itu kembali ribuan mil jauhnya. Dalam 9 hari dan 10 pagoda jui di utara Sengsu, mereka muncul di deretan pala di ruang lantai 5. Ho. Akhirnya mereka keluar dengan selamat, dan mereka berdua menghela nafas lega. Untungnya, saya telah menyempurnakan pagoda 9 hari dan 10 jui. Dimanapun saya berada, saya dapat kembali dengan sebuah ide, katanya. Yunyao mengangguk, ya, inilah kekuatan artefak tingkat raja. Pagoda 9 surga dan 10 jui juga dapat mengisolasi kehendak surga, dan merupakan artefak teratas dari artefak tingkat raja. Dengan itu, mereka berdua terdiam. Jika ragu-ragu sejenak dan bertanya, kakak perempuan bela diri, apa maksud kakak Tianxing tadi? Yunyao memikirkannya sejenak, dan berkata dengan ragu-ragu, menurut-menurut pengalamanku, apa yang dia katakan seharusnya berarti. Dia memiliki hubungan tertentu dengan lima elemen dunia, dan seluruh dunia akan melindunginya dan menjadi tamengnya. Mungkin begitu. Kami akan bertanya kepadanya tentang situasi spesifik setelah dia mengalahkan Kaisar Agung. Sayang sekali kita tidak bisa menyaksikan perang saat kita tinggal di pagoda. Seharusnya tidak ada masalah dengan keselamatannya sendiri. Jangan khawatir, karena Tianxing memiliki keyakinan, kita harus mempercayainya. Kita akan pergi dan menyembuhkan dulu, lalu kita akan menghubunginya. Jike menganggup dan pergi bersamanya ke lapisan ke enam ruang waktu yang terdistorsi, tertutup untuk menyembuhkan. Pada saat yang sama, Ji Tianxing adalah inti dari dunia lima elemen, duduk di gunung emas suci, dengan mata tertutup dan acuh-ta'acuh. Di permukaan, dia tampak menutup matanya. Namun kenyataannya, dia memanipulasi konteks dunia dengan pikirannya, mengendalikan seratus ribu gunung untuk bertarung dengan Kaisar Agung. Ribuan pedang dan pedang ungu diringkas menjadi susunan dewa pemotong langit yang mencakup tiga ribu li. Sepotong langit dan bumi ini telah disegel, dan Kaisar Agung pemotong surga tinggal di dalamnya. Dia diberkati oleh kekuatan tak kasat mata, dan efektivitas tempurnya bahkan lebih kuat. Namun, Yu Nyao dan Jike sudah melarikan diri. Ji Tianxing adalah satu-satunya yang tersisa untuk melawan Kaisar. Namun, Ji Tianxing bersembunyi di kegelapan, sehingga Kaisar tidak dapat memulai. Bang! Boom! Magma di kedalaman bumi mengembun menjadi kolom api, yang terus-menerus membombardir Kaisar. Kaisar Agung hanya bisa mengendalikan susunan dewa, melepaskan pedang dan pedang yang tak terhitung jumlahnya, dan memotong kolom magma di seluruh langit. Dengan ledakan suara keras, pedang dan pedang itu runtuh satu demi satu, dan gumpalan magma semuanya pecah dan berubah menjadi aliran api dalam jumlah besar. Seluruh susunan dewa pemotong dipenuhi dengan api yang menyilaukan, dan gunung-gunung serta bumi terbakar hingga hangus. Gelombang panas dan api yang mengerikan menenggelamkan Kaisar Agung. Dia harus menggunakan kekuatan sihirnya untuk membentuk perisai untuk melindungi dirinya dari gelombang api. Namun, selain serbuan gumpalan magma, ribuan pilar batu dan duri beterbangan dari tanah. Pilar-pilar batu yang tajam, seperti tombak, menenggelamkan sosok Kaisar Agung. Suara, bang papa-papa, terdengar sepanjang waktu. Paku batu yang tak terhitung jumlahnya menghantam Kaisar Agung, tetapi semuanya diblokir oleh perisai kekuatan suci. Duri-duri batu yang tajam semuanya pecah dan berserakan di langit sebagai puing-puing. Perisai ilahi Kaisar Agung juga meledak dengan retakan dan lubang. Dia sangat marah sehingga dia tidak bisa menyingkirkannya, jadi dia hanya bisa melawan dengan casting. Sialan! Formasi Dewa Pemotong Langit dari Kaisar ini telah menutupi langit dan bumi sejauh 3.000 mil. Bagaimana dia bertarung? Kaisar sedang terburu-buru dan tidak bisa menahan diri untuk bergumam. Dia tidak mengerti cara apa yang digunakan Jitian Sing untuk melancarkan serangan secara sembarangan tanpa dia sadari. Bahkan susunan Dewa Pemotong Langit yang diatur tidak memainkan peran apapun. Tepat ketika dia penuh keraguan, cahaya terang lavender datang dari kejauhan. Suah! Dalam sekejap mata, cahaya ungu mendekat dan dengan cepat berkumpul. Sebuah kapal perang gelap, panjangnya ribuan kaki, muncul. Tidak ada keraguan bahwa orang yang datang adalah penguasa Kaisar Surga. Kaisar tetap berada di kapal perang dan mengerutkan kening ke arah langit yang menghalangi susunan Dewa. Aneh, dengan kekuatan Kaisar, tidak mudah membunuh kedua pelayan itu. Bagaimana kamu bisa menggunakan susunan Dewa Langit? Apakah kamu masih berjuang begitu keras? Tepat ketika dia bingung, Kaisar Fathian mengirim pesan kepadanya dan memerintahkan, Kaisar Si, kedua wanita itu telah melarikan diri. Sekarang Kaisar sedang bertarung dengan Jitian Singh. Ini sangat aneh. Saya tidak tahu metode apa yang digunakan Jitian Singh. Dia bersembunyi dalam kegelapan. Bahkan Kaisar tidak dapat menemukannya. Berikan susunan penjarahan kepada Kaisar ini, cobalah mencari tahu Jitian Singh. Kaisar Si memahami keseriusan masalah ini, dan segera mengirimkan suara dan berkata, Bawahanku, tolong jangan khawatir. Menurutnya itu tidak sulit. Namun, ketika dia melepaskan kesadaran ilahi dan mencari sekitar 60 ribu mil, tidak ada jejak Jitian Singh. Kemudian dia menyadari ada sesuatu yang sulit, dan suasana hati serta wajahnya menjadi serius. Berengsek. Karena dia bisa bertarung dengan Kaisar, jaraknya harus 60 ribu li. Kaisar mengerutkan kening dan berpikir, dan banyak pikiran melintas di benaknya. Saat itu, suara tabrakan yang memekakkan telinga datang. Boom! Array dewa yang memotong langit, yaitu dalam radius 3 ribu li, dihancurkan oleh pilar api dan duri batu yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan roboh. Dampak yang dahsyat dan tak tertandingi, terbungkus dalam aliran api dan debu yang tak ada habisnya, menghantam Kaisar Agung dengan parah. Bang! Kaisar terlempar terbalik dan jatuh ke kapal perang Kaisar. Kaisar segera bangun dan segera membacakan mantra untuk menangkap Kaisar. Suwa! Dia melepaskan telapak tangan besar yang menutupi langit dan matahari. Dia menangkap Kaisar dan menariknya kembali ke kapal perang. Sebelum dia bisa mengendalikan kapal perang untuk melarikan diri, gunung dan bumi di segala penjuru tiba-tiba runtuh menjadi jurang yang sangat besar. Jurang seribu mil muncul di bumi, seperti mulut hitam besar, yang melepaskan kekuatan phagositik yang mengerikan dan menyelimuti kapal perang. Klik, klik, klik. Kapal perang itu tiba-tiba terhuyung, bergoyang dan jatuh ke dalam jurang. Mengerikan, merobek-robek kapal. Baik Kaisar maupun Kaisar Agung dipenuhi ketakutan dan membuka mata mereka karena tidak percaya. 2645 Meski begitu, kapal perang Kaisar bukanlah kelas surgawi. Namun, itu juga merupakan kapal perang kelas atas-kelas zensen, yang sangat kuat dalam hal kecepatan dan pertahanan. Bahkan jika itu adalah Kaisar Agung, dia tidak dapat dengan mudah menghancurkan kapal perang itu. Tapi sekarang, Jitiansing telah melakukannya. Dia tidak muncul sama sekali. Dia baru saja memanipulasi bumi untuk membelah jurang seribuli, yang membuat kapal perang Kaisar sulit untuk melarikan diri. Kekuatan teror yang melahap tidak hanya menyedot kapal perang ke dalam jurang. Saat kapal perang berjuang untuk melawan dan melawan, kapal menjadi terpelintir dan rusak. Setelah terjadi kebuntuan antara kedua belah pihak, seluruh kapal hancur. Klik, klik. Dalam suara pecah yang jelas, kapal perang itu hancur berkeping-keping dan jatuh ke dalam jurang satu demi satu. Penuh keterkejutan, Kaisar dan divisinya bergegas keluar dari reruntuhan kapal perang dan mencoba melarikan diri ke jurang yang dalam. Kaisar agung meledak dengan seluruh kekuatannya, dan seluruh tubuhnya berkobar dengan api ungu, dan dia mencoba melarikan diri ke kejauhan. Kaisar juga sama, tetapi kekuatannya tidak cukup kuat, sudah ada. Phagocytosis masih terus berkembang, seperti mulut besar binatang yang menelan langit, secara bertahap mendekati Kaisar. Kaisar sangat ketakutan dan cemas. Dia meraung dan menari. Namun kekuatan phagocytik yang kuat, seperti tangan besar tak kasat mata yang memeganginya, menyeretnya ke dalam jurang. Kaisar akan jatuh ke dalam jurang. Menunggunya, itu akan menjadi lautan api magma yang mengamuk. Pada saat kritis ini, Kaisar agung pemotong surga bergegas mendekat, meraih lengan Kaisar dan menariknya keluar. Suah! Dengan kilatan cahaya ungu, sosok Kaisar dan tuannya menghilang. Pada saat berikutnya, keduanya tiba-tiba bergerak ribuan mil jauhnya dari langit dan muncul di atas pegunungan di kejauhan. Kaisar menunjukkan warna kebahagiaan selama sisa hidupnya, dan senyuman muncul dari wajahnya yang pucat. Kaisar agung juga menghela nafas lega, dan dadanya naik turun dengan tajam dan terus-menerus terengah-engah. Bagaimana dia melakukannya? Apakah itu kekuatan hukum terkutuk di bumi? Kaisar agung terengah-engah dan mengumpat. Pada awalnya, dia telah melihat kekuatan hukum bumi Jitiansing pada bintang tandus di dekat bintang Ziksiao. Sekarang, Jitiansing bersembunyi di kegelapan, dan membuat dia dan guru Kaisar pucat. Dia pada dasarnya yakin bahwa Jitiansing mengandalkan kekuatan hukum bumi untuk mencapai efek seperti itu. Tapi yang membuatnya marah adalah biarpun dia tahu itu, dia tidak bisa melawan. Kaisar, jangan terpesona, mari kita pergi dari sini dulu, lalu melihat-lihat jangka panjang. Kaisar tidak berani menunda waktu, jadi dia melarikan diri bersama divisi Kaisar. Dia telah menilai dalam hatinya bahwa Jitiansing tidak sama seperti sebelumnya. Tidak hanya cara dan polanya yang lebih mendalam, tetapi kekuatan kami juga meningkat pesat. Kaisar Agung bahkan memiliki firasat buruk bahwa kunjungannya ke dunia lima elemen tidak akan berjalan mulus. Wah! Dengan kilatan cahaya ungu, Kaisar dan tuannya bergerak sejauh 800 mil, melintasi lebih dari selusin gunung dan terbang ke selatan. Mereka ingin meninggalkan seratus ribu wilayah pegunungan dan menyingkirkan Jitiansing secepat mungkin. Namun, begitu mereka mencapai langit di atas puncak gunung, gunung tersebut pecah menjadi debu. Biji logam di pegunungan dan bumi segera dikosongkan dan dipadatkan menjadi dua belas tombak emas pucat, membunuh Kaisar dan tuannya. Wah! Wah! Tombak menembus langit, membawa kekuatan menembus segalanya, mengelilingi Kaisar dan divisinya. Wajah mereka bermartabat, jadi mereka harus mengorbankan pedang mereka untuk melawan. Bang! 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 Kedua pria itu memotong pedang dan pedang mereka, dan membelah menjadi dua belas tombak emas, membuat serangkaian suara yang membosankan. Tombak emas dan bayangan pedang hancur dan tersebar di langit. Setelah membubarkan serangan Jitian Singh, Kaisar Agung dan divisi Kaisar tidak tinggal diam, dan terus melarikan diri ke kejauhan. Mereka tidak dapat menemukan Jitian Singh, dan tentu saja mereka tidak dapat melawan. Mereka tidak bisa melakukan apapun selain melarikan diri dari serangan itu. Namun, begitu mereka melarikan diri 300 mil jauhnya, bumi, puncak gunung, dan hutan dipenuhi paku-paku batu. Bang, bang, bang. Dengan pedang dan pedang, Kaisar dan tuannya mematahkan 80 persen paku batu, tetapi mereka masih terkena puluhan kali. Perisai ajaib kedua pria itu rusak, dan wajah mereka menjadi semakin jelek. Selanjutnya, keduanya terus melarikan diri ke angkasa. Pengejaran dan intersepsi dari Jitian Singh tidak pernah berhenti. Hampir setiap nafas lainnya, gunung, bumi, dan hutan menyerang. Entah dicegat dan dibunuh, atau dikepung dan menyerang Kaisar dan tuannya. Ada pilar api lava, pilar emas gelap, paku batu, serta cahaya dan bayangan yang dibentuk oleh berbagai kekuatan ilahi langit dan bumi. Meskipun semua jenis serangan tidak terlalu kuat, sangat sulit untuk melukai Kaisar dan divisinya. Tapi mereka tidak berani melawan keras, jika tidak mereka akan tetap terluka dan kekuatan sihir mereka akan terkuras abis. Mereka hanya dapat berkonsentrasi pada penjagaan, dengan hati-hati dan hati-hati menolak dan menyelesaikan mantranya. Namun serangan itu terus berlanjut, kemanapun Kaisar dan Kaisar melarikan diri, hal itu tidak dapat dihindari. Awalnya baik-baik saja, dan mereka selalu menyelamatkan diri. Namun setelah sekian lama, mereka menjadi semakin lelah dan mudah tersinggung, luka mereka menjadi semakin serius, dan kekuatan suci mereka juga meningkat. Dua jam kemudian, Kaisar dan gurunya akhirnya melarikan diri dari gunung. Sepanjang perjalanan, ratusan ribu mil gunung dan sungai telah menjadi bumi hangus dan reruntuhan, meninggalkan selokan dan jurang yang tak terhitung jumlahnya. Kaisar ingin kelelahan dan kelelahan. Setelah melarikan diri dari seratus ribu gunung, mereka berdua terbang di atas padang rumput sambil menghela nafas lega. Ho, aku akhirnya keluar dari tempat itu. Kaisar menghela nafas, yang artinya dia akan selamat setelah bencana. Kaisar Agung Fatian, dengan mata dingin dan tangan terkepal, bersumpah, kami telah diserang oleh Jitian Singh, tetapi kami tidak dapat melawan. Kami. Bahkan tidak tahu di mana dia bersembunyi. Apa ini? Binatang kecil yang penuh kebencian, itu sangat kejam. Kaisar tidak bisa menelan nada ini. Dia harus ditemukan sesegera mungkin, dan dia harus disiksa dan dibunuh dengan kejam. Keduanya berpikir bahwa mereka sudah keluar dari bahaya ketika mereka meninggalkan seratus ribu gunung dan datang ke padang rumput ini. Namun, suara Kaisar baru saja turun. Di padang rumput hijau tak berbatas, beberapa selokan lebar tiba-tiba terbelah. Ratusan pilar magma berwarna merah tua, membawa nyala api yang mengerikan, bergemuruh ke arah Kaisar dan tuannya. Kekuatan api merah tua sebanding dengan serangan penuh delapan orang kuat dari dewa sejati, yang cukup untuk membunuh divisi kekaisaran. Bahkan jika itu ditujukan kepada Kaisar Agung, itu juga dapat menimbulkan ancaman yang cukup besar. Adegan seperti itu membuat dua orang di tempat itu mengubah wajah mereka, terkejut dan marah, menunjukkan tatapan mata yang luar biasa. Binatang kecil ini, kita semua telah melarikan diri ke sini, dan dia masih bisa menyerang. Kaisar, larilah. 2646. Saat bencana datang, Kaisar tak segan-segan mempercepat pelariannya. Tentu saja, untuk menghindari kejahatan meninggalkan Tuhan dan melarikan diri, dia berseru untuk mengingatkan Kaisar Agung akan memotong surga. Ketika Kaisar menoleh dan melihat, dia telah melarikan diri 100 mil jauhnya. Lebih dari 60 kolom lava segera menenggelamkan sosok Kaisar Agung. Berengsek. Melihat Kaisar begitu rakus terhadap hidup dan mati, dia melarikan diri sendirian. Kaisar gemetar karena marah dan tidak bisa menahan kutukan. Tapi dia tahu ini bukan waktunya untuk marah. Dia dengan cepat mengayunkan pedang ajaibnya, membelah lusinan cahaya pedang ungu, dan menebas kolom api magma di sekitarnya. Bang, bang, bang. Serangkaian suara teredam meledak, cahaya pedang runtuh, dan api berkobar kemana-mana. Kaisar Agung berhasil menaklukkan serangan Jitian Singh, namun ia menjadi acak-acakan dan berkulit gelap, tampak agak malu. Kekuatannya juga terkuras dan melemah. Pada saat yang sama, lebih dari 30 kolom magma mengubah arahnya dan meledak ke arah guru Kaisar yang jaraknya 100 mil. Kaisar panik dan segera memblokirnya dengan perisainya. Dia mengayunkan pedang ajaibnya untuk mematikan cahaya pedang. Bang, bang, bang. Setelah serangkaian suara tumpul, cahaya pisau dan kolom api magma semuanya runtuh. Namun, nyala api merah tua menghancurkan perisai Kaisar. Separuh tubuhnya terbakar hitam, dan salah satu kakinya menghitam. Rasa sakit yang menyayat hati membuatnya menjerit di langit. Ah, ah, Jitian Singh, brengsek. Saya yakin Anda akan hancur berkeping-keping dan menjadi abu. Namun, sebagai tanggapan terhadap Kaisar, ada ratusan gumpalan magma. Setiap pilar api setinggi 100 kaki, dikelilingi oleh nyala api merah yang bergejolak, dan bergemuruh ke arah Kaisar. Tubuh Kaisar terkejut dan matanya dipenuhi ketakutan. Di bawah rasa takut, dia bahkan melupakan rasa sakit fisiknya, terlepas dari kedipan bersama untuk melarikan diri. Namun, kecepatannya satu langkah lebih lambat. Meskipun dia menghindari lebih dari 90 pilar api, dia masih terkena 7 pilar api. Bang, bang, bang. Bang, ada serangkaian suara membosankan lainnya. Separuh tubuh Kaisar terbakar seluruhnya menjadi abu oleh api ilahi dan tersebar di langit. Separuh tubuh yang masih hidup juga berupa potongan hitam, mengeluarkan asap hitam mengepul. Lukanya hangus, dan darah dewa ungu juga dikeringkan oleh api dewa. Kemarahan dampaknya, keterkejutan Kaisar terbang keluar, berguling ke kejauhan. Rasa sakit yang tiada taraf membuatnya marah dan hampir kehilangan akal sehatnya. Tidak jauh dari situ, Kaisar Agung pemotong surga melihat dengan matanya sendiri bahwa divisi Kaisar terluka parah, tetapi tidak ada waktu untuk menyelamatkannya. Di bawah amarahnya, Kaisar Agung yang memotong surga dimarahi tiga kali hingga mati, dan dengan cepat pindah ke sisi Kaisar untuk membantu. Dia menggunakan seni menangkap dan menangkap penguasa Kekaisaran dengan telapak tangan ungu besar, dan melarikan diri 800 li dalam sekejap. Namun, ratusan pedang berwarna-warni muncul di padang rumput, membunuh langit dari tanah. Kaisar sangat kesakitan, dan dia tidak bisa menahan diri dengan melakukan casting. Kaisar Agung harus melindungi divisi Kaisar, menggunakan pedang ajaib untuk menggunakan teknik pedang yang indah dan menggunakan ratusan lampu pedang ungu. Bang, bang, bang. Klik, klik, klik. Cahaya pedang bertabrakan di seluruh langit, dan terdengar suara tumpul dan suara pecah. Tuan Kaisar berhasil diselamatkan dan lukanya tidak bertambah parah. Namun, perisai Kaisar kehuatian dikalahkan oleh cahaya pedang warna-warni. Lebih dari selusin luka tertinggal di tubuhnya, dan tulang terlihat. Darah ungu menyembur ke langit. Kaisar Agung Fathian mengerutkan keningnya dengan keras, dan matanya memancarkan warna keterkejutan yang kental. Sialan, kekuatan apa yang bisa menembus pertahanan Kaisar? Dia telah lama bertarung dengan Jitiansing, mengetahui bahwa Jitiansing hanya memiliki kekuatan alam dewa sejati. Dan dia adalah dewa setengah langkah, dalam kondisi dewa, keberadaannya hampir tak terkalahkan. Dengan kekuatan Jitiansing, tidak peduli seberapa kuat keterampilan sihirnya, dia tidak dapat terluka. Tapi sekarang, dia terluka. Dia dapat dengan jelas membedakan bahwa kekuatan cahaya pedang warna-warni bukanlah kekuatan Tuhan yang sejati, tetapi kekuatan suci yang sangat istimewa dan kuat. Kekuatan semacam itu memberinya perasaan bahwa seluruh dunia akan membunuhnya, seperti berperang melawan gunung dan sungai. Itu bukan kekuatan ilahi. Bahkan jika itu adalah dewa, ia mungkin tidak dapat melepaskan kekuatan itu. Tetapi Jitiansing hanyalah dewa yang nyata. Bagaimana dia melakukannya? Kaisar Agung penuh dengan keraguan dan tidak bisa menyelesaikannya. Saat dia sedang berpikir, lebih dari 300 pedang emas muncul di padang rumput, melesat seperti hujan anak panah. Kaisar Agung tiba-tiba terbangun dan tidak berani memikirkannya lagi. Dia lari dengan cepat. Pada saat yang sama, di dalam bola cahaya keemasan di jantung dunia, Jitiansing duduk di gunung Jinsan dengan mata tertutup dan senyum puas di mulutnya. Haha, aku terhubung erat dengan dunia lima elemen. Aku tidak hanya bisa mengendalikan dunia, tapi juga melepaskan kekuatan dunia. Jadi begitu. Jangan bicara tentang menebang surga, bahkan jika para dewa datang turun ke bumi, mereka akan disakiti oleh kekuatan dunia. Jelas sekali, aksi Jitian menggunakan kekuatan dunia untuk mengalahkan Kaisar Agung. Sebelumnya, dia hanya menguasai lima benua. Dia hanya bisa berlatih mengendalikan langit dan bumi dan berperang. Dengan Kaisar Agung. Saat ini Kaisar dapat dengan bebas mengendalikan serangan Kaisar. Jadi dia mencoba lagi, mencoba menggunakan kekuatan dunia. Dia berhasil dan mencapai hasil yang luar biasa. Itu menghiburnya dan menjadi lebih percaya diri. Selanjutnya, Kaisar Agung pemotong surga berlari dengan liar di langit, sampai ke kerajaan Luoshui. Jitian Singh duduk di gunung Jinsan, mengendalikan langit dan bumi dengan pikirannya, terus menyerang, dan melepaskan kekuatan dunia untuk mengejar dan membunuh. Selama beberapa jam, Kaisar Agung telah melarikan diri ratusan ribu mil. Kekuatan sucinya sangat lemah, dan luka-lukanya menjadi semakin serius, dengan lusinan luka di sekujur tubuhnya. Seiring berjalannya waktu, kondisinya akan semakin buruk. Dia baru saja terluka. Sebaliknya, nasib Kaisar jauh lebih menyedihkan. Hanya 200 ribu mil jauhnya, dia dicekik oleh pedang cahaya kekuatan dunia dan hancur berkeping-keping. Sudah terlambat untuk menyelamatkan Kaisar. Guru kekaisaran dari enam tingkat alam dewa sejati jatuh. Untuk mempercepat pelariannya dan menahan serangan Jitiansing, dia harus mengorbankan kapal perangnya. Meskipun kapal dewa pemotong adalah kapal perang kelas dewa, kekuatan pertahanannya sangat kuat dan kecepatannya sangat cepat. Suwa. Dalam sekejap mata, kapal pemotong dewa menantang cahaya ungu untuk melarikan diri ratusan mil jauhnya. Namun, Jitiansing menguasai lima benua. Di bawah bayang-bayang pikirannya, tidak hanya daratan Senwu, tetapi juga empat benua lainnya berada di bawah kendali. Selama kapal dewa pemotong tidak meninggalkan benua Senwu dan melarikan diri dari dunia lima elemen, kapal tersebut masih berada di telapak tangan Jitiansing. Apalagi kapal itu panjangnya 3.000 Zhang, sebesar gunung. Target sebesar itu lebih mudah dicapai daripada Kaisar Agung. 10.000 bilah cahaya kemasan muncul dari langit dan bumi, turun seperti hujan lebat. Bang! Boom! Setiap waktu istirahat, Dewi Tuhan dipukul puluhan kali oleh pedang cahaya emas. 2647 Segera, setengah jam berlalu. Kaisar Agung, yang bertanggung jawab atas kapal perang, melarikan diri sejauh 60.000 mil. Dia akan tiba di perbatasan kerajaan Luosui. Namun, setelah terkena pedang cahaya emas puluhan ribu kali, kapal perang tersebut akhirnya kewalahan dan roboh. Sepanjang 3.000 Zhang, kapal perang itu dipotong-potong dan berubah menjadi puing-puing di seluruh langit, tersebar di reruntuhan. Lebih dari 2.000 orang, yang selama ini tinggal di kapal perang, jatuh ke langit satu demi satu. Di antara mereka, ada 2.000 prajurit lapis baja hitam, lebih dari 30 dewa prajurit emas, dan 2 komandan negara Ushan. Inilah elit yang dipilih oleh Kaisar. Awalnya, setelah menaklukkan dunia lima elemen, Kaisar Agung mengirim tentara elit dan dewa bela diri ini untuk mengendalikan benua dan kerajaan dewa. Namun kini, rencananya gagal. Lebih dari 2.000 prajurit lapis baja hitam dan prajurit lapis baja emas tersebar di langit, terkena serangan Jitian Singh. Bagaimana Jitian Singh bisa melepaskan kesempatan seperti itu? Tanpa ragu-ragu, dia memanipulasi langit dan bumi, melepaskan kekuatan dunia yang dahsyat, dan membentuk puluhan ribu bila emas untuk membunuh prajurit lapis baja hitam dan dewa prajurit emas. Wah, wah, wah. Bilah cahaya keemasan mencakup ribuan mil. Langit dan bumi yang mengelilingi ratusan ribu mil juga melepaskan kekuatan langit dan bumi yang tak terlihat, yang sangat menekan area ini. Prajurit lapis baja hitam dan prajurit lapis baja emas itu tiba-tiba menjadi sulit dan sangat lambat. Bahkan jika mereka melihat pedang cahaya datang, mereka penuh ketakutan, tapi mereka tidak bisa menghindarinya. Melalui puing-puing kapal perang yang terbang ratusan mil ke angkasa. Melihat pemandangan ini, wajahnya tiba-tiba berubah dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget. Buruk. Pada saat kritis, dia, terlepas dari keselamatannya sendiri, bergegas menuju kerumunan dengan pedang. Dia dengan berani mengayunkan pedangnya dan memotong cahaya pedang yang luar biasa untuk menahan pembunuhan dari pedang cahaya emas. Di saat yang sama, dia juga memasang perisai ungu untuk melindungi prajurit hitam dan prajurit emas. Namun, semua itu sia-sia. Bang, bang, bang. Dengan serangkaian suara teredam yang meledak, perisai cahaya ungu yang menghalangi langit terpotong-potong. Bila cahaya keemasan yang tak berujung, mengalir ke kerumunan, mengeluarkan suara yang mengguncang bumi. Satu demi satu, prajurit lapis baja hitam dipotong oleh pedang cahaya emas, dan dihancurkan berkeping-keping di tempat, berubah menjadi daging dan darah. Bahkan Dewa Bella Diri berbaju besi emas tidak bisa menahan pencekikan pedang cahaya emas, dan segera dipotong-potong. Tiba-tiba, prajurit kulit hitam dan prajurit emas jatuh dari langit seperti pangsit. Uing-puing daging dan darah yang tak terhitung jumlahnya jatuh di reruntuhan bumi, dan hujan darah ungu melayang di langit. Suara tumpul dari benturan pedang cahaya, ratapan orang sekarat, dan jeritan keputusasaan semuanya bercampur dan bergema di langit. Dalam waktu singkat 20 menit, 2.000 tentara lapis baja hitam tewas. Dengan kekuatan mereka, mereka tidak memenuhi syarat untuk bertahan hidup dalam perang para Dewa. Kebanyakan dari mereka terbunuh oleh pedang emas. Bahkan beberapa orang, di bawah perlindungan Kaisar Agung, lolos dari pencekikan pedang cahaya emas. Namun, mereka tidak bisa lepas dari kekuatan penindasan langit dan bumi, dan tidak bisa bertahan sejenak sebelum dihancurkan menjadi pasta daging. Bahkan lebih dari 30 prajurit emas tidak dapat bertahan lama. Di antara mereka, 90% dari mereka terbunuh oleh pedang cahaya emas, dan Dewa Beladiri yang tersisa terluka parah dan masih bernapas. Kaisar Agung juga terluka parah, dengan puluhan luka di sekujur tubuhnya, dan satu kakinya patah oleh pedang cahaya kemasan. Dia mencoba yang terbaik untuk mengekspor semua jenis seni sihir. Bahkan, ia juga mempersembahkan 3 buah artefak berkualitas tinggi, untuk melindungi dirinya sendiri, dan beberapa Dewa Jinjiawu yang terluka parah. Di bawah perlindungannya, beberapa Dewa Perang melarikan diri ke selatan. Namun, pengejaran Jitian Sing tidak pernah berhenti. Hanya seperempat jam kemudian, Dewa Jinjiawu yang terluka parah juga digantung. Antara langit dan bumi, hanya satu orang, Sang Kaisar Agung, yang masih bertarung sendirian. Dia terus melarikan diri ke selatan, sepanjang jalan untuk menghindari dan menahan serangan Jitian Sing. Namun cederanya semakin serius, kekuatan sihirnya semakin lemah, dan efektivitas tempurnya juga menurun dengan cepat. Dia juga perlahan-lahan menjadi tenang dari kemarahan awalnya. Betapapun engganya dia, dia harus menghadapi kenyataan. Dia harus mengakui bahwa dia telah kalah. Di dunia lima elemen, dia benar-benar tidak bisa melawan Jitian Sing. Dari awal sampai akhir, Jitian Sing tidak menunjukkan wajahnya, tapi diam-diam menyerang dan mengejar. Namun, semua orang di sekitarnya terbunuh, meninggalkannya sendirian, yang juga merupakan luka berat. Dia melarikan diri selama beberapa jam, ratusan ribu mil. Pada awalnya, dia masih beruntung, mengira kekuatan Jitian Sing pada akhirnya akan habis. Ketika itu terjadi, dia akan mempunyai kesempatan untuk keluar dari bahaya dan mencoba melawan. Namun fakta membuktikan bahwa kekuatan Jitian Sing sepertinya tidak ada habisnya. Bukan saja tidak ada penipisan, juga tidak ada tanda-tanda kelemahan. Ini mengerikan. Itu juga salah satu alasan mengapa Kaisar Agung terkejut dan tertekan. Dia punya alasan untuk percaya bahwa meskipun dia melarikan diri sejauh 1 juta mil, dia tidak bisa lepas dari kejaran Jitian Sing. Selain itu, kekuatan Jitian Sing tidak akan habis. Tampaknya Jitian Sing telah menguasai hukum bumi secara menyeluruh dan dapat menggunakan kekuatan khusus itu. Jika Anda terus bertarung dengannya, Kaisar bahkan tidak bisa menyentuh bayangannya, dan dia mungkin mati. Dia hampir terbunuh beberapa tahun yang lalu. Ben itu mudah. Sekarang, dia terpaksa melakukan bidang ini. Malu, sangat malu. Saat dia melarikan diri, dia menghitung dalam diam. Sekarang tampaknya Kaisar hanya bisa menyelamatkan nyawanya dengan pergi dari sini. Bahkan jika kita menyerahkan dunia dan batu tanpa batas, kita masih memiliki beberapa wilayah bintang, jutaan orang dan tentara. Ada juga surga dan dunia, menunggu Kaisar melakukan ekspedisi. Sedangkan untuk dunia lima elemen dan Jitian Sing, saya harus mengambil pandangan jangka panjang. Setelah dia mengambil keputusan, Kaisar Agung memotong langit dan siap melarikan diri dari dunia lima elemen. Dia mengayunkan pedangnya dengan sekuat tenaga dan membelah langit. Klik. Dengan suara keras, langit terbelah menjadi retakan sepanjang 10 mil. Retakan ruang hitam, ada angin putih kencang dan api langit merah, segera turun. Dalam sekejap, sosok Kaisar Agung menembus celah dan masuk ke lapisan Fenghuo Tiangang. Dia melindungi tubuhnya dengan cahaya ilahi ungu, melewati pusaran air yang dibentuk oleh angin dan api Tiangang, dan terbang menuju penghalang cahaya keemasan, dengan kecepatan mencapai ekstrim. Ji Tian Xing melihat pemandangan ini, langsung mengerutkan kening, penuh kecemasan. Dia tahu bahwa menebang Kaisar adalah bencana besar. Akan sulit membunuh Kaisar Agung jika dia bisa melarikan diri dari dunia lima elemen hidup-hidup. Ji Tian Xing ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuh Kaisar Agung di dunia lima elemen, dan tidak akan pernah menderita karenanya. Tetapi, dia tidak benar-benar mengendalikan dunia. Dia hanya menguasai lima benua. Itu belum termasuk kedalaman jantung bumi, lautan langit yang tak berujung, dan lapisan api angin geng langit di luar langit. Oleh karena itu, Kaisar Agung memotong lapisan langit Gang Feng Huo, Ji Tian Xing tidak berdaya. Dia hanya bisa menyaksikan Kaisar Agung facra melarikan diri dari dunia lima elemen. 2648 Bang! Kaisar Agung menembus lapisan angin dan api tiangang dan menabrak penghalang emas. Dengan pedang di tangannya, dia menerobos celah penghalang emas. Setelah melewati celah tersebut, dia melarikan diri dari dunia lima elemen dan terbang ke kehampaan yang luas. Meskipun lukanya parah, tenaganya hampir habis, dan dia berada di ujung tambatannya. Tapi pedang ajaib di tangannya memancarkan cahaya ungu, membungkusnya melewati kehampaan, secepat Aurora lari ke kejauhan. Wah! Setelah waktu yang singkat, pedang itu membawa Kaisar untuk melarikan diri ke dalam kehampaan dan menghilang dalam kegelapan. Belum lama ini, dia membawa divisi Kaisar dan lebih dari dua ribu penjaga untuk membunuhnya dengan kejam. Sekarang dia sendirian, terluka parah dan terhina. Dia hanya bisa menekan kebenciannya di lubuk hatinya dan mencoba membalas dendam nanti. Area inti dari dunia lima elemen. Di bola emas, tepat di atas bukit emas di tengahnya. Jitiansing perlahan membuka matanya, menunjukkan ekspresi penyesalan di wajahnya dan menghela nafas. Jika kamu melewatkan kesempatan ini, sulit untuk membunuhnya lagi. Kaisar Agung pemotongan surga tidak akan mati, dan klannya tidak akan mati selama sehari, sehingga potensi ancaman selalu ada. Dia tidak bisa merasa nyaman. Bagaimanapun, Kaisar Agung telah melihat keajaiban dunia lima elemen dan efek kuat dari batu sumber. Bahkan para dewa di belakang Kaisar Agung sangat tertarik dengan batu sumbernya. Bagaimanapun, klan Fathian tidak bisa melepaskan dunia lima elemen. Inilah sebabnya Jitiansing cemas dan cemas. Untungnya, dia telah mengintegrasikan setengah dari lima elemen dunia dan menguasai lima benua. Bahkan setelah beberapa tahun, Kaisar Agung pemotong surga akan memimpin pasukannya kembali, dan dia tidak akan takut. Setelah perang ini, Kaisar Agung terluka parah, dan tidak mungkin baginya untuk pulih ke puncaknya dalam waktu kurang dari sepuluh tahun. Dalam situasinya yang tidak menentu, dia tidak berani menyerang dunia lima elemen lagi. Kami telah menang di setidaknya sepuluh tahun, dan kita harus memanfaatkan periode ini untuk lebih meningkatkan kekuatan kita. Jitiansing berbisik pada dirinya sendiri dan mengepalkan tinjunya. Setelah itu, dia melihat ke sampingnya dan melihat dua batu giok hitam melayang di udara. Dia mengambil dua potong batu giok dan keilahian menyusup ke dalamnya untuk membaca informasi di dalamnya. Setelah membacanya, saya menyadari bahwa itu adalah pesan yang dikirim oleh Taihao Yunqi dan Yunyao, memberitahukan kepadanya tentang invasi orang-orang Fantian dan kedatangan Kaisar Agung Langit yang memotong. Jitiansing mengambil slip giok Taihao Yunqi dan membalas pesan. Kaisar Agung, yang saya pukul dengan serius, telah melarikan diri dari dunia lima elemen. Saya telah menghancurkan pasukan dan kapal perang yang dibawanya. Anda tidak perlu khawatir. Pertama-tama Anda harus menenangkan orang-orang di Kerajaan Tuhan, dan kemudian membangun kekuatan Anda dan berusaha untuk menerobos alam dewa perang sesegera mungkin. Dengan itu, Jitiansing melambaikan tangannya dan membuat batu giok itu tergelincir dari batu sumbernya. Wah! Giok itu berubah menjadi cahaya hitam, melewati bola cahaya keemasan dan menghilang ke dalam magma yang tak berujung. Kemudian Jitiansing mengirimkan apesan kembali ke Yunyao. Yao Yao, saya berada di area inti dunia lima elemen, menyempurnakan inti dunia, dan mungkin perlu waktu bertahun-tahun. Kaisar Agung telah melarikan diri dengan serius dan tidak berani menyerang lagi setidaknya selama sepuluh tahun. Saya menghancurkan divisi Kaisar Surga dan lebih dari dua ribu orang kuat yang membelah langit, serta kapal perang dewa Tuhan. Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu. Anda dapat mengatur urusan dua kerajaan Tuhan dan berlatih di pagoda. Aku akan menemuimu setelah aku selesai, dan aku akan membicarakannya nanti. Jitiansing melambaikan tangannya dan memukul keluar slip diok itu. Wah! Slip diok itu terbang keluar dari bola emas dan menghilang ke dalam magma yang bergelombang. Jitiansing tidak menunda lagi dan mulai menggunakan keterampilan dan metodenya untuk menyerbu Gunung Jinsan dengan pikiran dan jiwanya, dan terus menyempurnakan konteks dunia. Dia ingin menyempurnakan separuh dunia lainnya dan sepenuhnya mengendalikan lima elemen dunia. Pada saat itu, situasi pasif dunia lima elemen dapat dibalik, dari pasif menjadi aktif. Bagaimanapun, dia bisa membawa dunia lima elemen keluar dari bidang bintang Siksiao bersamanya. Sesaat kemudian, di menara sembilan hari sepuluh juwe, ruang waktu terdistorsi. Yunyao duduk di tempat tidur batu giok yang indah dengan mata tertutup dan menggunakan kahliannya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Suwa! Kilatan cahaya dan bayangan, batu giok sumber jen terbang ke arahnya dan berhenti di depannya. Saat rejeki ji datang, dia menunggu kabar. Dia mengulurkan tangan untuk mengambil slip batu giok sumber dan membaca informasinya. Baru saat itulah dia merasa lega. Hebat! Tian Xing menemukan peluang di jantung bumi dan ingin menyempurnakan dunia lima elemen. Pantas saja dia tidak berada di seratus ribu gunung, tapi dia bisa mengendalikan kekuatan ilahi langit dan bumi dan bertarung dengan Kaisar Agung. Luar biasa! Aku harus memberitahu koko kabar baik, jangan sampai dia khawatir. Setelah itu, Yunyao mengambil batu giok asli untuk menemukan jika. Seperti yang dia duga. Jike bekerja keras untuk menyembuhkan luka-lukanya, tapi dia gelisah dan khawatir. Baru setelah Yunyao memberinya slip batu giok, dia akhirnya merasa lega. Setelah beberapa patah kata, Yunyao pergi dan kembali ke tempat tidur batu giok untuk melanjutkan latihannya. Jike juga mengikuti pengaturan Jitian Xing, pertama menutup untuk menyembuhkan, dan kemudian berusaha untuk meningkatkan kekuatan. Segera, ruang dan waktu yang menyimpang menjadi tenang. Yunyao, Jike, Bai Long, Qianyu, Heilong, Lan Kun, Chen Chen dan Yaya semuanya mengabdikan diri mereka untuk berkultivasi. Waktu berlalu, waktu berlalu. Tanpa disadari, 400 tahun telah berlalu dalam distorsi ruang dan waktu. Setelah 400 tahun berkultivasi dengan keras, Naga Putih, Lan Kun, Qianyu, dan Heilong telah menerobos ke alam dewa sejati. Di antara mereka, kekuatan Naga Putih adalah yang terkuat, mencapai tingkat ganda dari alam dewa sejati. Qianyu dan Naga Hitam adalah bagian penting dari alam dewa sejati. Chen Chen dan Yaya, si Bung Su, sudah dewasa. Benar saja, kedua saudara laki-laki dan perempuan ini berbakat dan luar biasa. Mereka telah mencapai delapan tingkat alam roh bela diri. Menurut kecepatan perkembangan kekuatan mereka, dalam 100 tahun lagi, akan mungkin untuk menembus alam dewa sejati. Saat itu, mereka akan menjadi dewa termuda yang sebenarnya. Namun penampilan mereka tidak banyak berubah. Chen Chen tingginya lima kaki. Dia tampak seperti anak laki-laki tampan berusia 12 atau 3 tahun. Dia terlihat sangat mirip dengan Ji Tian Xing. Temperamennya mulia dan sombong. Yaya hanya 2 inci lebih pendek dari Chen Chen. Dia tampak seperti gadis berusia 12 tahun. Dia tidak hanya mewarisi kecantikan Yunyao, tapi juga memilikinya. Meski kelihatannya baru berumur sekitar 12 tahun, tapi sudah keluar negeri, cantiknya. Ia memiliki watak yang luhur, ceria dan polos, sepasang mata yang cerdas dan jernih, seolah menyucikan segala kejahatan di dunia. Siapapun yang melihatnya akan meratapi keindahan alam dan nikmat Tuhan. Ada seorang gadis yang murni dan suci, cantik dan cantik di dunia. Mungkin hanya anak Tuhan yang layak mendapatkan kecantikan dan temperamen seperti itu. Adapun Yunyao dan Jike, mereka hanya berlatih mengasingkan diri selama lebih dari 360 tahun. Bagaimanapun, mereka meninggalkan pagoda beberapa kali untuk mengurus urusan surga dan luo shui. Namun meski begitu, kekuatan mereka juga meningkat, dan mereka telah mencapai enam tingkat kondisi dewa sejati. 2649. 400 tahun telah berlalu dalam ruang waktu yang terdistorsi. Dan dunia lima elemen, baru delapan tahun berlalu. Delapan tahun kemudian, dunia lima elemen tampaknya tidak banyak berubah. Tanpa invasi asing, semua benua akan tetap damai. Rakyat jelata hidup dan bekerja dalam damai dan kepuasan, dan para pejuang bekerja keras untuk menjadi lebih kuat. Dunia pencak silat semakin sejahtera. Kalaupun ada gangguan kecil di lima benua, itu hanyalah perjuangan dan jatuh bangunnya berbagai negara dan kekuatan. Hanya sedikit orang yang mengetahui bahwa perubahan yang mengguncang bumi telah terjadi di dalam dunia lima elemen. Karena seseorang yang pandai menciptakan keajaiban, iblis berbakat, dan dewa yang bereinkarnasi telah menguasai seluruh dunia. Bola cahaya emas di inti dunia adalah ruang misterius. Kecepatan waktu sepuluh kali lebih cepat daripada kecepatan di dunia lima elemen. Dalam delapan tahun terakhir, sudah delapan puluh tahun berada di inti dunia. Selama delapan puluh tahun, Jitiansing telah duduk di puncak gunung Jinsan, menyempurnakan konteks dunia. Kekuatannya abis lebih dari sepuluh kali, dan darahnya terkuras beberapa kali. Dia telah koma selama lebih dari dua puluh tahun. Namun, dia terintegrasi dengan dunia lima elemen, dan Jinsan akan melepaskan kekuatan dunia untuk memberinya makan kembali. Karena itu, dia bisa bertahan hidup dengan aman. Ketika kekuatan ilahi abis, ia akan pulih. Ketika darah Tuhan mengering, ia akan beregenerasi. Selama dunia lima elemen tidak mati, dia tidak akan mati. Saat ini, dia telah menyempurnakan 99 persen konteks dunia dan hampir menguasai seluruh dunia. Lima benua, langit dan laut yang tak berujung, bebatuan dan tanah yang tak berujung, serta magma di kedalaman bumi semuanya berada di bawah kendalinya. Hanya ada sedikit di dalam inti bumi, area misterius, yang tidak pernah bisa dia sempurnakan dan sentuh. Daerah misterius itu seperti daerah terlarang baginya. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak bisa mengangkat tabir misteri, apalagi mengendalikannya. Salah satu areanya berada di tengah kuil, paling dalam di bawah tanah. Jitiansing dapat menebak bahwa area tersebut adalah makam para dewa di Sengsu. Makam para dewa selalu menjadi rahasia terbesar dunia lima elemen. Baik di masa lalu maupun di kehidupan ini, Jitiansing belum mampu memecahkan misteri tersebut. Saat ini, dia telah menjadi penguasa dunia lima elemen, dan masih belum bisa menyentuh mausolem para dewa. Kemudian dia menyadari bahwa makam para dewa ternyata lebih misterius dan kuat dari yang dia bayangkan. Selain itu, ada beberapa kawasan terlarang yang mirip dengan makam para dewa. Ada sedikit perbedaan dalam tingkat misteri dan kekuatan. Hal ini membuat Jitiansing gatal, tidak mampu menahan spekulasi dan analisis. Itu selalu menjadi rahasia terbesar dari dunia lima elemen, bahkan Raja Dewa dan Raja Dewa pun dapat dikuburkan di makam para dewa. Saya khawatir. Hanya yang kuat di kerajaan dewa yang memiliki kesempatan untuk memecahkannya. Misterinya. Tanpa diduga, ada beberapa area terlarang di dunia lima elemen, sama misteriusnya dengan mausolem para dewa. Ini membuktikan bahwa dunia lima elemen sebelumnya tidak kalah dengan dunia naga dan dunia dewa, dan juga merupakan dunia-dunia utama yang abadi. Namun, dunia lima elemen saat ini jelas bobrok dan boros, yang mengarah pada situasi seperti itu. Saya sangat ingin memulihkan kerajaan Tuhan sesegera mungkin dan memecahkan misteri dunia lima elemen. Hanya dengan begitu saya dapat memahami apa yang terjadi di zaman kuno. Jitiansing bergumam dalam hati, matanya penuh harapan dan keinginan. Meskipun hatinya penuh penyesalan, dia memikirkannya dan merasa sedikit terhibur. Meskipun, saya bisa belum menyentuh area terlarang itu. Namun saya memegang kendali penuh atas dunia lima elemen, dan saya telah hidup dan mati dengan dunia lima elemen. Saya tidak hanya mencapai alam dewa sejati tingkat sembilan, tetapi juga memanipulasi dunia lima elemen untuk meninggalkan kekosongan ini, dan bahkan meninggalkan wilayah bintang Siksiao. Benar. Jitiansing telah berlatih di gunung Jinsan selama ini 80 tahun. Dia tidak hanya menguasai seluruh dunia, tetapi juga mencapai tingkat Tuhan yang sejati. Jika tidak dibatasi oleh aturan surga, kemungkinan besar dia akan menerobos alam Tuhan. Hasil ini juga membuat Jitiansing menyadari adanya masalah. Di zaman kuno, dunia lima elemen adalah dunia utama abadi, yang dapat membiarkan para dewa di atas langit dan Tuhan. Namun, setelah dunia lima elemen dihancurkan dan ditinggalkan, ia jatuh ke dunia tiga ribu manusia, yang menurunkan levelnya. Di bawah belenggu hukum surga, mustahil memiliki Tuhan yang kuat di dunia lima elemen. Semua hal telah dilakukan, sekarang saya telah mencapai kondisi dewa sejati tingkat ke sembilan, yang sama dengan Kaisar Agung. Saya tidak terkalahkan di dunia fana. Jika kita melawan Kaisar lagi, saya akan membunuh dia dengan mudah. Saatnya membalas dendam dan memusnahkan klan Fartian sepenuhnya. Jitiansing memusatkan pikirannya, perlahan berdiri dan mengepalkan tinjunya. Mari kita coba kekuatan gerakan luar angkasa yang besar terlebih dahulu. Dia bergumam bahwa pikirannya menghubungkan dunia dan menggunakan kekuatan dunia. Suwa. Dengan kilatan cahaya kemasan, dia menghilang dari gunung emas. Pada saat berikutnya, dia meninggalkan inti dunia, melintasi wilayah ratusan juta mil, dan muncul langsung di pegunungan Tandus di utara Sengsu. Suwa. Sekarang masih pagi, dan matahari bersinar di puncak gunung. Tiba-tiba, kilatan emas, Jitiansing muncul dari udara tipis, dan kakinya jatuh di atas batu asa besar. Begitu dia mendarat di tanah dan tidak berdiri kokoh, pikirannya pusing dan kabur, dan dia hampir terjatuh. Eh, untuk pertama kalinya, kekuatan dunia digunakan untuk bergerak, dan jaraknya terlalu jauh untuk ditanggung oleh roh. Jitiansing bergumam dengan canggung dan berkata sambil tersenyum pahit, sepertinya pasti ada sebuah proses adaptasi dan kemahiran. Ketika jiwaku cukup kuat, aku bisa datang dan pergi dengan bebas di dunia lima elemen. Setelah itu, dia mengeluarkan menara emas dan memasukkan kekuatan sihirnya. Suwa. Menara emas itu meledak menjadi cahaya yang menyilaukan, dan segera menelan sosoknya. Segera, dia memasuki pagoda sembilan surga dan sepuluh jue, muncul di ruang lantai lima. Dia kembali ke ruang dan waktu terdistorsi tingkat ke enam melalui susunan luo yang agung. Secara kebetulan, Yu Nyao baru saja mengakhiri penutupannya. Dia hendak meninggalkan pagoda untuk memeriksa situasi kerajaan luo shui. Selamat bertemu dua orang itu. Tiansing, kamu akhirnya kembali. Selesai. Apakah kekuatanmu sudah meningkat pesat? Ji Tiansing menganggup dan tersenyum, ya, saya telah menyempurnakan inti dunia lima elemen dan mengendalikan seluruh dunia. Keadaan kekuatan secara alami meningkat dan telah mencapai sembilan tingkat roh sejati, tidak. Butuh waktu lama untuk mencapai batas Tuhan yang benar, yang bisa disebut Tuhan setengah langkah. Yao Yao, kekuatanmu juga telah mencapai dewa sejati enam, mungkin kekuatan semua orang telah meningkat. Waktunya telah tiba, kita memiliki kemampuan untuk melindungi dunia lima elemen dan membasmi klan langit yang memotong. Undanglah Anda semua untuk mendiskusikan masalah ini. Saatnya kita mengambil inisiatif kali ini. Mendengar ini, Yu Nyao terkejut sekaligus bersyukur. Dia segera menganggup dan berkata, oke, saya akan memberitahu mereka sekarang. Kemudian, dia berbalik dan terbang, dengan penuh kegembiraan, untuk memberitahu Jike dan kedua anaknya. Jitiansing dan tindakannya yang terpisah, mengumpulkan naga putih, kun biru, kianyu, dan naga hitam, dalam waktu. Kurang dari seperempat jam, orang-orang mendapat berita dan berkumpul di sekitar Jitiansing. Mereka sangat senang dan bersemangat melihat perubahan dan pertumbuhan satu sama lain. 2.650 Setelah beberapa salam, semua orang memahami situasi satu sama lain. Jitiansing menyempurnakan inti dunia dan mengendalikan lima elemen dunia, yang mengejutkan dan membuat semua orang bersemangat. Seperempat jam kemudian, ketika suasana hati semua orang sudah tenang, Jitiansing mulai membicarakan bisnis. Saya memanggil Anda ke sini hari ini untuk mengumumkan sesuatu dan berharap Anda dapat mendiskusikannya. Kaisar Agung telah pergi selama delapan tahun, dan akan pulih dari cederanya dan kembali ke puncak. Kita semua tahu bahwa Kaisar Agung bisa jangan pernah melepaskan dunia lima elemen. Dia pasti akan berusaha membalas dendam dan merampok batu sumbernya. Namun, saya telah menguasai dunia lima elemen, dan dapat menghilangkan dunia lima elemen dari bidang bintang ini dengan beberapa cara khusus. Sederhananya, jika dunia lima elemen dapat bergerak dalam kehampaan, tidak ada rasa takut bahwa pasukan pemotong langit akan membalas. Terlebih lagi, kekuatan kita telah meningkat pesat, dan ada tujuh dewa sejati. Waktunya sudah matang, kami memiliki hak dan kekuatan untuk membalas dendam pada klan Fathian dan bahkan membunuhnya. Jadi, saya memutuskan untuk mengambil inisiatif dan tidak menunggu mati lagi. Ketika Jitiansing mengatakan rencananya, mata semua orang melebar, menunjukkan ekspresi yang kompleks. Yun Yao dan Ji ketidakkeberatan, menganggup tanpa ragu, dan setuju dengan keputusannya. Tiansing, menurutku rencanamu layak. Selama bertahun-tahun, kami bersikap pasif, dan kami harus berhati-hati terhadap serangan klan Fathian setiap saat. Sekarang kita akhirnya bisa mengambil inisiatif, kita punya peluang besar untuk menang. Saudara Tiansing, Fal Tianzu telah menyapu seluruh wilayah bintang utama, dan saya tidak tahu berapa banyak dunia yang telah dihancurkan dan berapa banyak makhluk yang telah dibantai. Jika kita dapat membasmi klan tersebut, kita tidak hanya akan melindungi dunia lima elemen, tetapi juga bertindak atas nama surga dengan pahala yang tak terbatas. Kianyu dan Naga Hitam sangat bersemangat, menunjukkan ekspresi antisipasi yang kuat. Haha sebelumnya, kami selalu diintimidasi oleh klan Fathian, dan Tanah Senwu sangat menyedihkan. Sekarang, kami akhirnya bisa mengangkat alis dan dengan berani membalas. Saya harus membunuh 10 juta tidak, setidaknya diperlukan 100 juta orang dari klan Fathian untuk menghilangkan kebencian di hati mereka. Lao Ji, selama kamu mengambil keputusan, kami dengan tegas mendukungmu. Kami telah tertutup dari dunia luar selama bertahun-tahun, hanya untuk melawan dan memusnahkan klan Fajra suatu hari nanti. Chen Chen dan ia-ia berpikir sejenak, dan juga berbicara berturut-turut. Ayah, karena kamu telah membuat keputusan ini, kamu pasti sudah memikirkannya. Saya percaya pada penilaian Anda, dan saya bersedia mengikuti Anda dalam pertempuran untuk memberantas klan pemotong surga dan menghilangkan kerugian pada orang-orang. Kata Chen Ran dengan sungguh-sungguh dan sungguh-sungguh. Ia tidak hanya tampan dan dingin dalam penampilan, tetapi juga mulia dan anggun dalam ucapan dan perilakunya. Dia jelas merupakan anak bangsawan kelas satu di dunia. Ia-ia mengedipkan matanya yang besar dan melambaikan Yuan Shi Shen Jian yang cantik dan cantik. Dia berkata, meskipun anak-anak tidak menyukai perang dan pembunuhan, memusnahkan klan surga dan membunuh ratusan juta makhluk adalah kejahatan besar di dunia. Ayah ingin menegakkan keadilan dan bertindak demi surga, dan anak-anak adalah bersedia pergi bersamanya. Mereka semua mengungkapkan sikap mereka, tapi Bai Long dan Lan Kun diam. Sifat Lan Kun adalah pendiam, umumnya menghadapi hal seperti itu tidak akan mengutarakan pendapatnya. Tapi Naga Putih selalu nakal dan sangat aktif. Dia berpikir dengan cemberut dan diam, yang langsung menarik perhatian. Ji Tian Xing memandangnya ke samping dan bertanya, Naga Putih, mengapa kamu tidak bicara? Apakah kamu punya kekhawatiran? Bai Long menganggup dengan sungguh-sungguh dan menjawab, jawaban kepada guru, memang benar demikian. Ini memang kejahatan yang patut dihukum mati dan harus diberantas. Tetapi beberapa murid saya khawatir tentang bagaimana cara merampas dunia ketika Anda terintegrasi dengan dunia. Dunia 5 Elemen Pertama, dunia 5 elemen disegel oleh para dewa, jadi saya khawatir tidak nyaman untuk bergerak. Kedua, bintang itu sangat besar sehingga tidak mungkin untuk mengintegrasikannya ke dalam tubuh Tuhan dan bertindak sesuka hati. Dengan kekuatanmu saat ini. Ketiga, ketika bintang-bintang terbang di kehampaan, mereka akan mengkonsumsi energi yang sangat besar. Bagaimana Anda mendapatkan energinya? Kata-kata Naga Putih membuat semua orang tertegun sejenak, dan semuanya menjadi tenang. Ji Tian Xing juga mengangguk sedikit, dan berkata dengan tenang. Ya, Anda sudah mengatakan maksudnya. Masalah-masalah ini telah dipertimbangkan oleh guru. Meskipun dunia lima elemen disegel oleh para dewa, penghalang emasnya sangat istimewa. Fungsi utamanya bukan untuk menyegel dunia lima elemen dan membatasi tindakan dan perkembangannya, tetapi untuk melindungi dunia. Ia tidak hanya dapat melindungi dunia lima elemen dari invasi asing, tetapi juga menghindari kerusakan dan penyusutan dunia lima elemen. Adapun poin kedua Anda, itu benar. Dunia lima elemen begitu besar sehingga mustahil bagi seorang guru untuk mengintegrasikannya ke dalam dirinya dan membawanya bersamanya. Namun, sebagai seorang guru, dia akan mengendalikan kekuatan dunia untuk membuat dunia bergerak dan terbang dalam kehampaan. Sederhananya, saya menganggap seluruh bintang sebagai kapal perang dan artefak terbang untuk mendorongnya melewati kehampaan. Ji. Tian Xing menjawab dengan tertib, dan Bai Long menganggup lagi dan lagi. Namun, dia masih khawatir, dan melanjutkan, maksud guru, saya sudah mengerti. Tapi itu masalah yang sama yang membuatku khawatir. Ini adalah cara yang layak bagi Anda untuk melepaskan kekuatan dunia lima elemen dan membuatnya terbang dalam kehampaan. Namun, dunia lima elemen telah lama rusak dan ditinggalkan, dan kekuatannya terbatas. Jika kita tidak mendapatkan tambahan listrik, saya khawatir kita akan kehabisan listrik dan dunia akan menjadi lebih sunyi sebelum kita terbang keluar dari wilayah bintang Siksiao. Sarang lama orang-orang Fartian berada di kawasan bintang lain yang jauh. Anda harus menemukan cara untuk menambah kekuatan pada dunia lima elemen, jika tidak, akan sangat sulit bagi kita untuk melintasi beberapa wilayah bintang dan terbang ke sarang lama orang-orang Fartian. Pada titik ini, Naga Putih berhenti sejenak, lalu menambahkan, sebagai contoh nyata, di alam semesta dengan dimensi berbeda, ada sebuah bintang bernama Bintang Bumi yang merupakan kampung halaman saya. Di wilayah tempat Bintang Bumi berada, badai matahari yang dahsyat terjadi, menghancurkan banyak sekali bintang. Earth Star berada dalam bahaya, jadi seluruh dunia melakukan yang terbaik untuk mengumpulkan semua energi nuklir dan membangun ratusan stasiun energi di bumi. Ketika semua stasiun energi dibuka, mereka dapat mengeluarkan daya dorong yang sangat kuat, sehingga bintang bumi dapat melepaskan diri dari orbit gravitasinya dan terbang keluar angkasa untuk menghindari badai matahari. Sepuluh tahun kemudian, Earth Star akhirnya terbang keluar dari wilayah tersebut dan lolos dari badai matahari. Namun energi bintang bumi telah habis dan tidak dapat diisi ulang, sehingga kehilangan kekuatannya dan mengapung di kehampaan. Gravitasi takasat mata menyeret bintang bumi, berakselerasi dalam kehampaan, dan akhirnya menghantam bintang lain seperti meteor. Bintang bumi hancur, dan 10 miliar makhluk mati. Saya satu-satunya yang selamat, datang ke dunia melalui lubang hitam yang terbentuk dari tabrakan bintang. Kemudian, saya bertemu guru saya. Ketika Bai Long selesai, semua orang terdiam dan memandang Jitian Singh satu demi satu. Orang-orang menyadari bahwa Bai Long memiliki pengalaman yang luar biasa. Pada saat yang sama, kita semua tahu bahwa jika masalah ini tidak dapat diselesaikan, itu akan sangat merepotkan. Rencana Jitian Singh juga akan terpengaruh dan akan sulit untuk diterapkan. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.